Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF nah ini saya ada sisa sawi ya dari dapur lumayan buat ekstra fooding burung-burung yang ada di kandang ternak saya ya jadi nanti kita sembari update ya kondisi terbaru dari kandang ternak kita sebelum masuk ke video jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya nah jadi untuk cuaca masih sama kan kawan belum ada hujan sama sekali di tempat saya jadi saya booster burung-burung ini menggunakan ekstra fooding untuk keseharianya untuk ekstra fooding sendiri yang biasa saya pilih yaitu sawi ya lebih sering sawi atau kalau tidak kecambah kandungnya tidak usah terlalu sering karena kangkung sendiri kan memicu OB dan suhu panas sendiri sudah memacu OB takutnya nanti kalau OB semuanya malah jadi tidak baik ya untuk kondisi burung-burung ini jadi untuk pakannya lebih aman itu sawi ya karena untuk kandungannya juga kandungan air terutama juga banyak dan ini yang dibutuhkan burung-burung di kondisi panas ekstrim seperti ini untuk pantauan cuaca masih sama kan kawan di tempat saya hari ini sekitar 33-34 derajat celcius lumayan panas dan kisaran rata-rata panas di tempat saya saat ini sekitar 32 ya bisa sampai 37 dan rata-rata segitu dan padahal kalau di cuaca biasa maksudnya tidak panas ekstrim seperti ini paling rata-rata di kisaran 24 sampai mentok di 27 derajat celcius ya jadi memang sebenarnya di tempat saya itu basicnya itu tidak panas kan kawan karena memang untuk area nya sendiri kan saya itu berada di Ponorogo tepatnya di Ponorogo bagian selatan selatan itu hampir dekat dengan pacitan dan mendekati juga terenggale jadi untuk daerahnya itu masih pegunungan banyak gunung ya jadi biasanya memang sejuk suasananya dan sebenarnya untuk braiding sendiri di daerah sini ini tempatnya support ya kalau untuk braiding unggas ataupun braiding lainnya karena memang tempatnya juga tidak terlalu panas terik ke biasanya kalau hari biasa itu angin sepoi-sepoi ya dan kalau jam 12 jam 1 siang itu paling mentok di suhu sekitar 24 25 itu sudah panas ya jadi kondisi panas ini menyebabkan burung-burung juga stres ya sebenarnya bukan hanya unggas kita juga manusia juga kepanasan ya dengan cuaca seperti ini sangat panas kalau siang hari apalagi ya mudah-mudahan cuaca ekstrim ini cepat berakhir karena ini sudah sekitar hampir dua bulan dan mudah-mudahan hujan segera turun kan-kan ya baik mungkin itu saja untuk video hari ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebelum masuk ke video jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya 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 ya